Indonesia Youth Epicentrum Bandung Raya nyorang diskusi publik Anu jejerna murumang sajaga kota Bandung di tangan siapa di Selasa EJKV di kota Bandung Pue Minggu 18 Agustus 2024 Etacara anu diluhan ku bakal calon wali kota Bandung dipihara pemampungnya dot warga Germakesora Utaman Anoman di Napilkada kota Bandung 2024 Di Selasa EJKV di Jalan Soekarno-Hatta kota Bandung Indonesia Youth Epicentrum Bandung Raya Ngekolakan diskusi publik Anu jejerna murumang sajaga kota Bandung di tangan siapa Pue Minggu Pasusore 18 Agustus 2024 Dinaeta diskusi Indonesia Youth Epicentrum Bandung Raya Diluhan Kunarasumber bakal calon wali kota Bandung Kawas Ridwan Dhani Wirianata Tipate Gerindra Sarta Marshal Chandra TPSI Sarta Pengamat Politik Direktur Landscape Politik Asep Komarudin Sejoronegitu baca walkot sejenak kawas Erwinti PKB Dan Danri Zawardana PDI Sarta Arfi Rafnialdi di Kolkar Untuk datang dumai agenda partai politiknya sewang-sewangan Ketua DPD Indonesia Youth Epicentrum Bandung Raya Awi Hansen Siregar Nandeskin Dita kegiatan Tdita Rata Spiken Nyirut Partisipasi Anumili Germake Sorana Utamana Kakau Meroman Dina prak-prakan Pilkada Kota Bandung 2024 Dan kemudian Nah kami rencana Makan kami membuat kegiatan ini Agar para-para pemuda itu tidak terlibat Dalam yang namanya mani politik Sekarang kan banyak pemuda-pemuda ini Yang katanya Ada uang pilih Nah kami Makan kami mengadakan cara ini Biar tidak ada kata-kata Seperti itu lagi Seperti Mereka kan memperkenalkan materi mereka Isi-misi Apa yang akan dilakukan mereka Untuk Menjawab apa Yang dilakukan mereka Solusi-solusi di Kota Bandung ini Perusahaan Kota Bandung Jadi makanya harapan saya tadi itu Kepada suruh peserta Kalau sudah pulang dari lokasi Dari sini Dari kokso ini Mereka dapat menentukan pilihan mereka Tanpa diiming-imingin mani politik Saya juroni gitu Sakumna bakal calon wali Kota Bandung Anulil Biung Dinaetaka Giatante Ngeguar visi misina Numbaka Makalangan Dinapil Kada Kota Bandung Timi miti pas ulan kebersihan Kata Kota Bidang hatikan Tepi kakar harjaan ekonomi Warga Kota Bandung Ya tadi sedikit pemaparan Mengenai program-program Yang akan saya lakukan Dan juga Tadi juga saya menyinggung Mengenai visi saya adalah Bandung dalam cita-cita Indonesia Emas 2045 Dan tadi banyak diskusi juga Pada pemuda-pemuda ya Banyak kita bertukar pikiran Blandstorming dan juga Banyak masukan yang kita terima Ya tentu kondisinya Sekarang kan Kota Bandung bisa dibilang Cukup memperhatinkan Banyak juga Mengenai kondisi lingkungan Sampah Macetan Dan juga ada beberapa titik banjir Dan juga Ya bisa dibilang tadi Permasalahan utamanya Adalah lapangan pekerjaan Ini sudah kita siapkan Program-program dan solusinya Mudah-mudahan nanti Kalau kita mendapatkan Kepercayaan dari Masyarakat Kota Bandung Kita akan langsung Aksi program Aksi cepat Untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut Ya hari ini kita lagi Ada talk show Sama Gen Z Milenial Terkait Perkembangan Pemilihan Kuali Kota Bandung Jadi nanti visi-misi Mungkin pemaparan Sama tanya-jawab aja sih Sama anak muda Apa keluhan Tentang anak muda Anak muda itu Maunya seperti apa Untuk Kota Bandung ke depan Gitu sih Mungkin nanti kita juga Ada dana alokasi khusus Untuk anak-anak muda Jadi Minat takatnya mereka Itu mau apa Disalurinnya seperti apa Nanti kita mau Tanya-jawab tentang itu Bisa gini-gini Luyukan data Anu di Cangkingku Indonesia Youth Api Sentrum Bandung Raya Jumlah pemilih Anu mengurupa Nonoman Nitih 52 persen Lina jumlah 1.872.187 DPT Meh 1.27.505 Nateh Mengerupa pemilih Pemula Anu ngawengku Generasi milenial Serta Generasi Z Yohana Kurniawan Bandung TV E Dp Dp Terima kasih.